halo halo kawan-kawan selamat datang di channel saya MD top 11 kali ini adalah laga semifinal asosiasi dimana tim saya berhadapan dengan tim Raide Kopass nah ini akan bisa perhatikan ini adalah formasi saya saya menggunakan formasi 3142 nah itu kan kan bisa lihat disitu arah panahnya saya menggunakan tiga DC satu DMC di sisi sayap kanan kiri ada ML dan AMR dan dua MC kemudian ada AMR yang agak maju sejajar dengan ST si Vlaovic nah ini kan bisa perhatikan nah kemudian saya menggunakan formasi ini karena lawan menggunakan formasi nah ini 41221 sering disebut dengan formasi lifestyle ya kawan-kawan jadi untuk meng-counter formasi ini saya tidak merubah formasi saya saya tetap menggunakan formasi 3142 ini karena cukup kuat dan ini mental tim saya bertahan fokus umpan perpaduan gaya mengumpan perpaduan serangan balik menyala sedangkan pertahannya gaya tekanan rendah gaya tackle mudah gaya penjagaan jaga satu-satu jebakan upside mati nah ini tim Raide Kopass ini mutunya 111,9% nah ke saya 109,2% informasi kawan-kawan bisa cek disitu dan di pertahanan kawan-kawan bisa lihat di pertahanan saya kalah di lini gelandang lini tengah saya menang dan serangan juga saya menang hal-hal kecil dapat menjadi penentu di laga seperti ini ayo keluarkan segenap kemampuan kita untuk memaksimalkan peluang nah seperti ini kawan-kawan sedangkan di performa 5 laga terakhir saya win 4x draw sekali sedangkan lawan win 4x loss sekali nah ini kawan-kawan bisa melihat formasi dan taktik dan ini persiapan kita sudah cukup luar biasa ya kawan-kawan nah kalau dilihat dari mutu kita kurang lebih dengan lawan agak seimbang ya ini walaupun kalah mungkin sekian persen satu persen jadi cukup seimbang ya kawan-kawan mari kita saksikan laga berikut mudah-mudahan di laga ini saya bisa memberikan poin untuk asosiasi kami sipal sekia untuk moral dan stamina sudah cukup luar biasa ya tim saya black coffee nah ini masih ada bintang satu sebenarnya si bonucci itu yang nomor dua itu bintang satu ya kawan-kawan masih saya pertahankan kita tidak ambil bonus kondisi karena lawan tidak hadir dan saya biarkan saja mereka yang bermain kita cukup menonton saja dan tidak akan mengotak atik kecuali tim kita tertinggal nanti akan saya otak atik taktiknya ataupun formasi tapi untuk saat ini kita coba dulu disini kawan-kawan sudah hadir ada imam hudin imam kan disitu sudah hadir nah ini cel ini membawa bola diberikan kepada bufon bufon berikan kepada markisio lohvik aduh terperangkap upside ya kawan-kawan nah cuaca ini cukup panas ya kawan-kawan jika lawan hadir saya akan ambil bonus kondisi untuk menghemat stamina tapi karena lawan tidak hadir ya saya tidak akan mengambil bonus apa-apa ya Kamoranesi Kamoranesi menggining bola dari sayap kanan Kamoranesi diberikan kepada ya diberikan kepada Vlahovic aduh gagal Wah Kangdar ini sudah tertinggal 01 oleh Louis Oge ayo Kangdar semangat ya imam kan sudah mengejar ketinggalan 12 mudah-mudahan bang imam mampu melaih poin penuh karena imam mampu berada di posisi atas ya untuk laga kali ini nah untuk asosiasi saya baru tergabung satu musim ini bersama asosiasi sipal sekia Bang Heru sudah unggul 1-0 menghadapi Zergio ayo semangat Bang Heru bang imam laga cukup seimbang ya kawan-kawan sampai menit ke 33 ini skor masih sama kacamata ya kosong-kosong jadi cukup ketat walaupun manajer lawan tidak hadir justru manajer tidak hadir inilah yang menyulitkan kita ya kawan-kawan karena lawan yang autopilot itu sulit untuk di kalahkan kalau di laga-laga seperti ini ya cel ini cel ini berikan lagi kembali kepada cel ini umpan tusukan kepada CESA CESA GO 1-0 keren si CESA nah kembali CESA aduh penyelamatan yang gemilang dari Sankit Perlawan ya kita sudah unggul 1-0 di menit 40 mudah-mudahan kita bisa menambah lagi gol-gol semakin banyak gol semakin bagus ya Bang Muhammad Ridho sudah unggul 1-0 waduh sinyalnya nih kawan-kawan ya karena disini kondisinya hujan ya kawan-kawan jadi sinyalnya kurang begitu bagus ya kita kembali ke laga sudah menit 45 ya kawan-kawan nah lawan sudah menyerang ini membangun serangan dari sayap kanan iya dapat dibuang oleh pemain kita sebelum lanjut mari kawan-kawan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang nah ini posisi atas cukup ketat 2-2 1-1 Kang Dar hadir Imam Hudin hadir Kang Mas Bang Dido juga hadir disitu nah ini lawan membangun serangan dari sayap kanan ya Bang Imam Kam Sanggul 3-2 melawan Samuel Garzia mantap Bang Imam keren aleksandru pemain lawan ini dibikin kepada si Ronaldo wah ini kita diserang wah imbang ini 3-3 ayo Bang Imam kurang dibikin kepada aduh dapat lagi pemain lawan ini ada nuansa kita akan mengubah formasi ini ya kawan-kawan formasinya tetap tapi aduh benar kan Cristiano Ronaldo membobol gawang kita aduh satu sama nah ini kita tarik sedikit si Pelahovic dan si Ceysa agar si Ceysa jangan terlalu bermain di tengah jika terlalu di depan posisi AMR ini biasanya bermain ke tengah ya kawan-kawan tapi kalau sudah kita tarik seperti tadi dia tidak akan sampai ke dalam ke tengah ini Pelahovic diberikan kepada Ceysa Ceysa Ayo Aduh terbantul main belakang lawan skor 1-1 wah semakin ketat ini ya kawan-kawan iya Bang Imam Hudin juga 2-0 dengan skuad lawak FC Bang Muhammad Ridho sudah unggul 3-0 melawan Lucia Piora Ceysa, Ceysa, Ceysa goyang sedikit 2-1 luar biasa Ceysa iya Bang Imamudin skuad lawak 3-0 unggul keren mantap nah ini Bang Imam Khan timnya Malang Kruf 4-4 Goal Pelahovic, keren 3-1 Bang Imam Khan semangat sudah 5-4 melawan Samuel Garcia Wah ini Bang Imam Khan sudah win ya laganya sudah selesai win 5-4 waduh Bang ini Kang Dar ini 1-2 tertinggal Ayo Kang Dar semangat Ceysa mengiring bola dari set kanan diberikan kepada Kamulanesi Kamulanesi mengiring lagi ke set kanan diberikan kepada siapa kawan-kawan iya aduh gagal di menit ke-75 ini kita sudah menanggul 3-1 mudah-mudahan kita bisa menambah gol Capuano berikan kepada Vlahovic 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 diberikan lagi kepada Marcisio David David mengiring bola diberikan kepada Ceysa Ceysa mengiring bola ke sayap kanan diberikan kepada Vlahovic Vlahovic diberikan kepada aduh Dapat dihalau oleh pemain belakang lawan ini ya kita lagi Capuano Capuano iya aduh gagal kembali kita mengesai lagau Vlahovic Vlahovic mengiring bola sendiri Vlahovic Vlahovic sendiri GOOOL mantap Vlahovic GOOOL Bang Rido sudah menanggul 4-0 Vlahovic Vlahovic mengiring bola dari sayap kanan berbahaya ini berbahaya hati-hati pemain belakang ayo iya dapat di blok oleh pemain belakang kita si Ceysa mengiring bola Ceysa kembali berikan kepada David berikan kepada Kamoranesi Kamoranesi mengiring bola dari sayap kanan berikan kepada Ceysa Ceysa Ayo Ceysa Aduh gagal di menit 85 ini kita sudah unggul 4-1 mudah-mudahan kita bisa menambah gol lagi menambah keunggulan kita untuk meraih poin penuh bahaya ini Ronaldo ah terbentur yang mistar sudah menit 90 dipastikan kita win ya pada laga ini bang imam hudin dengan skuad lawaknya sudah unggul 4-0 luar biasa laga berakhir ya kawan-kawan kita win 4-1 melawan tim ray dekopas nah ini kawan-kawan bisa perhatikan disitu dua gol dari Ceysa dan dua gol dari Vlahovic untuk penguasaan kita unggul nah ini ada bang Heru Wahyudi Kangdar Imam Udin Imam Kang dan bang Muhammad Ridho sementara di asosiasi lawan hanya satu orang yang hadir si Samuel Garcia kita ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dulu laga hantu bang Heru sudah selesai satu-satu tinggal bang Muhammad Ridho sudah unggul 5-0 nah ini juga skuad lawaknya ini bang Iman Hudin ini 5-0 luar biasa kawan-kawan yang di bawah unggul telak mereka ya nah ini bang Heru sudah selesai unggul 6-0 atas Louis Lucia Pereira mantap skuad lawak FC 5-0 nah ini miliknya bang Iman Hudin ya skuad lawak 6-0 win luar biasa kawan-kawan nah kalian bisa perhatikan disini aduh Kang Dar sendiri yang lost ya dan bang Hesel di FC ini satu-satu sentara yang di bawah 6-0 6-0 luar biasa terima kasih sudah berkunjung ke channel saya MD Top Eleven sampai ketemu lagi salam Top Eleven dadah